hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube aku ini di video ini aku mau unboxing juga mereview barang-barang unik yang udah aku beli di shopee ya dokonya aku tulis di deskripsi ya pertama aku disini membeli apa ini namanya untuk belanja udah aku buka ya dari paketannya nah disini disini pas belanja ini bisa dipanjangkan disini ada resletingnya disini ada resleting ini kita bisa buka nah disini nanti bisa jadi panjang nah jadi panjang bagian atas juga ada sali ini bisa kecilin tinggal kita tepuk aja kayak gini lagi pendek untuk bagian bawah ada roda kalau nggak dipakai mau kalau mau kita sangkat di samping ini juga kita dorong oke next barang kedua ya barang kedua disini aku beli ini gentong nasi nah kalau biasa lah ini jadikan centong ya kalau gini jadi wissel jadi kalau mau buat kue ini tinggal udah-udah gitu aja next barang selanjutnya disini aku beli gantungan disini isinya ada tiga gantungan ukurannya macam tiga ya ini bagian belakangnya ada double tipnya juga jadi nanti kalau pasang tinggal kita lepas tempel ini ini pengait di pengait buat almari gitu ya nggak gampang-gampang buka gimana ini cara bukanya ya ini nanti kita tempel di bagian sebelah sini sama sini nanti tinggal pesan ini aku beli dua next sekarang selanjutnya disini aku beli ini dua saringan air aku kira ini barangnya itu ke apa ya kayak plastik tebel gitu nggak kalau ini memang saya tarik setelah aku baca memang di deskripsinya juga seperti itu bahannya karet aku pas mau beli nggak lihat-lihat dulu ini lembut ya ya semoga aja bisa terpakai enggak muka bisa ya terus ini beli buat nyuci botol bayi bahannya dari spon terus ini spon buat mencuci apa kayak wajan panci gitu ini bahannya ini kasar biasanya kan kalau spon itu empuk ini empuknya itu bagian dalam ini tapi bagian luarnya ini kasar semacam yang amplas gitu beli satu terus ini buat motong apa garlic itu bawang putih ya ini nanti buat bawang putih di sini lalu kita tutup ini ada beratnya nanti ya dimasuk dan tinggal kita kosok-kosok seperti ini oke fungsi lanjut barang selanjutnya ini ini buat kalau kukus kalau kita masak di kukusan ini nanti kalau mau angkat daripada cari bingung apa cepet buat angkat pakai ini bisa jadi nanti tinggal kita jatuh kita tarik dari besi ya barangnya next barang selanjutnya ini beli topi buat mandi bayi bahannya dari bahan spon bun ini ya kayak eh apa ya biasanya buat bunga-bunga itu ini di bagian sini ada kancingnya ini buat mandi bayi terus baru saja ini aku beli hanger hanger ya hanger ya hanger ini bisa di tekuk-tekuk kayak gini bisa di tekuk ya ini buat traveling dipanjangin juga bisa nah semacam ini panjangnya ya panjang bisa di tekuk dan dimasukkan ke dalam tas kalau kita mau traveling kayak gini ini aku beli tiga gak taunya dapetnya warnanya hitam semua pinginnya sih warna-warni tapi datanya hitam semua next ini beli spatula sepatula sepatula disini bahannya dari apa silikon ya enak ini sepertinya makanya aku suka banget buat roti buat kue ya ini enak ini nanti kalau dibuat bersihin di bakomnya gitu next ini beli juga kayak gini ini ini buat ngangkat kalau kita lagi masak mukus gitu di dalamnya kan biasanya panas nah ini kalau pakai ini ini nanti bisa menghindar kita tangan kita dari uap panas kayak gini ya ini tinggal kita buka kayak gini pemakaiannya contohnya kayak gini ya ini contohnya kayak gini ya ini seandainya panci atau apa ini kita tinggal masukkan kayak gini kita angkat ini ada pairnya jadi bisa opennya kalau nyimpannya ya cukup kita pasang lagi kayak gini jadi nutup next selanjutnya ini aku beli buat apa ya sudut meja ini dapat 4 biji ini nanti tinggal tempel di sudut-sudut meja warna warnanya putih semua terus ini buat apa ya pasang itu pasca gigi biasanya kan gak sampai habis ini aku beli ini jadi tinggal masukin diputar gitu aja ini pisihnya kayak gini ada ini nanti buat tempelan di tembok tempelan di kalau mau tempel di tembok kalau bisa ini dilepas jadi ya kalau temboknya pakai keramik tekel ini bisa langsung ditempel tempel di tembok nanti kayak gini terus pasta giginya nanti masukin kesini ini nanti tinggal gitu-gitu aja jadi nanti pasta giginya tuh bener-bener sampai tepes terakhir next ini gelas lipat bentuknya lucu unik ya aku beli dua gak pilih-pilih warna sih aku aku kasih apa aja dari temboknya itu ya udah gak apa-apa ini ya ini dibuka kayak gini ini gelasnya kayak gini ini gelas lipat jadi tinggal tapi nah kayak gini jadinya jadi kalau kita mau jalan-jalan bingung kan kadang mau minum ini bisa ditaruh di tas atau mau ditaruh di mobil juga bisa jadi kalau minum gak langsung dari botol bisa pakai ini beli dua ini aku beli tas kantong buat belanja juga blueberry ini nanti bisa dilipat jadi kecil ini cukup banget beli barang-barang ini suka aja gitu ini jadi kita lipat bisa jadi gantungan dan jadi tas oke cukup sekian reviewnya semoga bermanfaat buat kalian yang pingin-pingin beli juga bisa lihat nanti link-nya di deskripsi blog-nya di bagian bawah ini barangnya lumayan murah-murah ya ini aku belinya di Shopee all shop-nya ada di Surabaya oke sekian video dari aku semoga reviewnya ini bermanfaat oke jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya